Pemirsa, kalau dihitung 270-an hari dari sekarang, pemilu serentak akan dihalat. Namun, sudahkah Anda mengetahui apa saja rangkaian agenda pemilu sampai hari pemungkutan suara? Rekan saya, Cecil Alcina Baripa, akan menjelaskan tahapan dan jadwal pemilu yang sudah disusun oleh KPU RI. Cecil, selamat pagi. Jadi, kini pendaftaran calon DPD masih berlangsung ya. Jadi, apalagi tahapan dan jadwal menuju pemilu serentak di Februari tahun depan, Cecil? Iya, Marvin. Masih banyak tahapan yang harus dilewati oleh para peserta pemilu dalam hal ini, partai politik untuk bisa nanti berkontestasi pada tanggal 14 Februari 2023. 2024 mendatang, maksud kami. Jika kita melihat, KPU sudah menyusun tahapan-tahapan ini yang tertuang dalam PKPU nomor 3 tahun 2022. Kami akan jelaskan dalam grafik berikut, Marvin dan juga pemirsa, untuk proses pendaftaran, verifikasi, dan juga penetapannya sudah selesai digelar. Dari tanggal 29 Juli kemarin hingga 14 Desember 2022, KPU akhirnya sudah menetapkan ada 18 partai politik peserta pemilu, ditambah dengan 6 partai politik lokal Aceh. Selanjutnya, yang saat ini masih berlangsung, yakni pendaftaran untuk pencalonan anggota DPD, mulai dari 6 Desember tahun lalu hingga nanti 25 November 2023. Secara paralel, juga dilakukan pendaftaran untuk anggota DPR, baik itu tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten-kota, dan nanti akan selesai sama di tanggal 25 November 2023. Selama tahapan ini tidak hanya proses pendaftaran saja yang dilakukan, namun juga dilakukan proses verifikasi, terutama verifikasi administrasi oleh pihak dari KPU. Selanjutnya, di slide berikutnya, kita akan masuk ke tahap pencalonan calon presiden, dan juga wakil presiden. Inilah momen yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia siapa sebenarnya calon presiden dan juga calon wakil presiden yang akan melaju dalam kontestasi nanti. Nanti akan dibuka dari tanggal 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023, dan dilanjutkan dengan masa kampanye selama 75 hari. Disinilah adu gagasan, adu visi, dan misi dapat disampaikan oleh para peserta pemilu dalam hal ini, Capres dan juga Cawapres, dari tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Selanjutnya, kita akan masuk ke masa tenang. Marvin dan juga pemirsa tidak diizinkan ada atribut kampanye apapun dalam masa tenang selama 3 hari ini, dari tanggal 11 Februari 2024 sampai 13 Februari 2024, dan akhirnya di keesokan harinya 14 Februari 2024, kita seluruh masyarakat Indonesia akan menggunakan hak pilih karena dilakukan pemungutan suara. Secara serentak dilakukan di 38 provinsi di seluruh Indonesia, di 514 kabupaten dan kota. Selanjutnya, kita akan masuk ke masa penghitungan suara, dari tanggal 14 sampai dengan 15 Februari 2024, dan KPU akan langsung menetapkan siapa yang akan menjadi pemenang pemilu. Namun, untuk penetapan ini, KPU akan menghadapi dua kondisi. Yang pertama, jika ada gugatan untuk perselisihan pemilu, maka KPU wajib untuk menetapkan hasilnya 3 hari setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perselisihan tersebut. Namun, jika tidak ada perselisihan, maka KPU wajib untuk menetapkan hasil pemilihan ini 3 hari setelah surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Dan pada akhirnya, di tanggal 20 Oktober 2024, kita akan mendengarkan sumpah dari para presiden ataupun wakil presiden yang terpilih, dan nanti siap berkantor atau bekerja di Istana Negara yang ada di belakang saya ini. Itu kalau satu putaran, Marvin. Kalau dua putaran, pemilihan akan kita lakukan kembali di tanggal 26 Juni 2024. Tentu diharapkan ini sesuai timeline-nya, sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh KPU, karena ada satu ancaman, Marvin, yang saat ini dihadapi untuk tahapan pemilu ini, yakni sidang uji material Undang-Undang Pemilu yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi pada saat ini. Marvin. Oke, Cecil, artinya 29 November itu menjadi batas akhir ya, pendaftaran capres dan cawapres. Tapi sejauh ini, seperti apa dinamikanya? Cecil, silakan. Ya, dinamikanya masih sangat cair, Marvin, karena para petinggi partai politik masih terus melakukan lobby-lobby politik. Tidak hanya itu juga, koalisi memang sudah terbentuk, namun potensi untuk terjadinya bongkar pasang ini masih cukup besar. Di sisi lain, sebenarnya yang menarik perhatian adalah keikutsertaan dari Presiden Joko Widodo dalam pencapresan ini. Kita bisa melihat, Marvin, di sini, bagaimana Presiden Joko Widodo mencoba untuk ikut campur dalam urusan pencapresan. Tidak hanya di tahun ini saja yang menjadi tahun politik, namun bahkan sejak tahun lalu. Di tanggal 26 November 2022, di depan para relawannya, Presiden Joko Widodo bahkan mengenai indikator dari calon presiden yang ia inginkan di hadapan gerakan Nusantara Bersatu. Kita akan mendengarkan kriteria yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di momen tersebut. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya, karena mikirin rakyat. Ada juga, ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Selanjutnya, Marfi dan juga pemirsa di tanggal 19 Maret 2023, Presiden Joko Widodo menunjukkan ada sinyal untuk menduetkan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah bersama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keduanya hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam panen bersama di Kebumen Jawa Tengah. Tidak hanya itu, kita akan melihat di slide berikutnya bagaimana Presiden Joko Widodo menghadiri deklarasi pencapresan Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDI Perjuangan tanggal 21 April 2023 yang lalu di Istana Batu Tulis Bogor. Presiden Joko Widodo terbang dari Solo dan kemudian kembali ke Solo. Satu pesawat dengan Ganjar Pranowo melaksanakan sholatid bersama Ganjar di Solo dan juga sempat menyampaikan kepada awak media, wakil presiden yang cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Selanjutnya, di tanggal 2 Mei 2023, Jokowi juga mengumpulkan dan ada 6 Ketua Umum Partai Politik yang disebutkan dalam pertemuan tersebut membahas bagaimana menguatkan koalisi partai politik yang mendukung pemerintah. Namun, apakah hanya sekedar membahas mengenai penguatan koalisi dibilang pemerintah? Selanjutnya, di tanggal 4 Mei 2023, atau 2 hari setelah pengumpulan 6 Ketua Umum Partai Politik tersebut, Presiden Joko Widodo angkat bicara. Ia enggan disebut cawe-cawe atau ikut serta dalam proses pencapresan tersebut dan membela diri bahwa ini merupakan haknya sebagai seorang politisi. Kita dengarkan apa tanggapan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Mei tersebut di Sarinah, Jakarta. Dalam politik itu wajar-wajar saja. Biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan? Saya berbicara berkaitan dengan pelan-pelan kubuk juga bisa dong. Dan memang itu tegas. Tegas orang presiden. Nah yang terakhir, Marfi dan juga pemirsa di tanggal 14 Mei 2023 yang lalu, Presiden Joko Widodo di depan para lawannya hadir dalam musyawarah rakyat. Ia menyebutkan akan menyampaikan atau membisikkan tiga nama calon presiden kepada ketua umum atau kepada para partai politik. Sebenarnya yang menjadi perhatian di sini adalah diharapkan Presiden Joko Widodo dapat bersikap netral, arif dan juga bijaksana. Lebih fokus untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara negara di akhir masa jabatannya di tahun depan. Karena keikut sertaan Presiden Joko Widodo dalam pencapresan ini justru akan berdampak pada pelaksanaan pemilu yang seharusnya diharapkan jujur dan adil. Kembali ke Anda, Marfi. Saya Syasina Baripatri, terima kasih untuk informasi Anda.